oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di menembus akar salam bonsai mania oke untuk kesempatan hari ini saya mau panen cangkokan ya nah ini ada satu cangkokan yang sudah mempunyai gerak dasar yang di samping situ yang saya gurat-gurat kemarin sudah mulai pulih ini ya habis saya gurat-gurat sudah mulai pulih nah untuk saat ini kita panen cangkokannya saja mas bro nah ini sudah saya cangkok dan tinggal dipres ya yang bagian bawah sudah saya prokar kemarin ya oke sekarang kita panen dulu mas bro oke sekarang kita panen dulu ya karena ini sudah mulai tumbuh akar dari samping sini ya mungkin tidak kelihatan dari situ oke kita potong dulu nah ini pokopitnya kan masih basah walaupun kelihatannya kering ya nah untuk potongnya saya angkat sedikit seperti ini mas bro biar tidak mengenai bagian bawahnya ya harus saya setera pelan-pelan karena bagian bawahnya ada cabang-cabangnya oke ini pengepresan sekaligus panen mas bro ini nah prosesnya cukup lambat ini ya pemotongannya karena batangnya sudah lumayan ini nah tinggal sedikit lagi nah kelihatan kan cabangnya cabangnya batangnya sudah lumayan ini nah ini dia sudah lumayan besar nah oke kita cek bagian bawahnya dulu ini langsung kita tanam ya sebentar lagi nah sekarang kita cek bagian bawahnya perakarannya sudah saya prokar ya kemarin sekaligus nanti kita siram mas bro nah untuk perakarannya seperti ini nah ini sudah keluar akar serabut lagi mas bro biar gak penasaran semua saya sendiri juga penasaran seperti apa bagian bawahnya apakah keliling karena sudah ditata ya jadi sudah lumayan lah walaupun tidak keliling-keliling amat tapi sudah lumayan lah ya ini nah oke sekarang kita bersihkan dulu mas bro seperti apa bonggolnya nah dulu sih sudah saya tata ya sangat lumayan lah ya nah kita cuci lumut-lumutnya biar hilang ya nah karena berlumut ini karena ini bonggol bagian bawah ini sudah panen berapa bahan ini sudah banyak sekali ini ini sebenarnya indukan mas bro ya nah ini dia seperti ini kita cuci yang bagian sana ya nah ini ada akar yang sudah saya press ya dulu dan sekarang sudah tumbuh akar lagi nah kita cuci biar senang bahannya mas bro nah ini bisa jadi bahan yang sangat-sangat bokel ya oke kita bersihkan bekas potongan gergajiannya dulu nah kita bersihkan seperti ini ya oke 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 seperti itu sudah lumayan bersih dan lumayan senang lah bahannya nah ini cukup melingkar ini perakarannya dan cukup bagus juga menurut saya kalau menurut teman-teman ya gak tau ya oke mas bro sekarang kita kelilingi ya seperti ini perakarannya cukup lumayan ini lumayan muter ser-ser dan untuk bahannya ini sangat-sangat bogel mas bro kira-kira ya seginilah ya setelunjuk gak ada mas bro setelunjuk dari perakaran ini gak ada setelunjuk ya nah ini dia persis seperti ini ya segini ya karena ini dari atasnya jadi tidak terlihat nah seperti ini sudah lumayan bogel lah ya oke sekarang kita proses penanaman bagian panenannya ini ya bisa terlihat kan perakarannya sudah lumayan oke kita ke tempat yang agak luas sedikit karena disini banyak sekali bahan nah itu dia itu panenan kemarin nah yang di samping sana itu hasil tanam kemarin mas bro sudah lumayan itu oke kita tanam dulu yang ini mas bro oke mas bro nah ini dia bahannya oke kita buka plastiknya dulu ya nah kita tarik saja gak apa-apa nah perakarannya sudah lumayan ini walaupun tidak banyak sudah ada perakaran lah ya oke sekarang kita pangkas bagian atasnya ini dulu kita potong segini dulu ya untuk sementara gak langsung kita press pendek oke yang bagian sini juga kita potong juga mas bro ya biar ada pertumbuhan baru biar bisa narik ya kita kasih sepasi juga seperti ini nah yang bagian depan ini kita potong saja nah seperti ini ini juga kita potong ya bagian sini gak apa-apa ini kita potong juga bagian sini kita potong pendek saja gak pakai lama ya kita potong pendek-pendek yang ini kita pruning saja mas bro buat pancingan ini ya kalau ada pancingannya itu biasanya cepat sekali untuk tumbuh mas bro untuk bahannya rencana saya tanam dengan kemiringan seperti ini ya seperti ini mas bro kemiringannya nah untuk potongannya ini sudah pas ini kayaknya mas bro sudah miring ya saya potongnya tadi nah seperti ini jadi tanamnya itu dengan kemiringan seperti ini mas bro nah cukup lumayan lah ya untuk bahan ini sudah lumayan ini mas bro mudah-mudahan bahan ini nantinya cepat jadi dan cepat subur juga ya nah untuk tanganan satu tanganan dua nah ini terusannya mas bro ini nanti kita cari titik tumbuh di arah sini atau di sini kalau ada dua di sini dan di sini kita press di sini mas bro nah oke kita lanjut proses penanaman ya kita bersihkan bagian bawah nya dulu bekas potongannya ini nah kita bersihkan seperti ini ya biar akarnya bisa tertata nantinya mas bro pertumbuhan akar itu loh biasanya kurang tertata kalau enggak dirapikan seperti ini kita bersihkan dulu nah seperti ini kita sikat dulu ya biar bisa tumbuh subur nantinya walaupun pohon ya minta diperhatikan juga mas bro ya seperti ini nah nanti kalau sudah kita tancapkan kita sikat lagi ya karena ini masih sulit sambil pegang semprotannya ini loh oke seperti ini untuk sementara kita tanam dulu untuk tempat tanamnya seadanya dulu mas bro ember bekas ini nah kita kasih pupuk ya bagian pinggirnya saja yang kita kasih pupuk seperti ini nah kita kasih pupuk nah ini agak banyak ini biar cepat subur ya nah ini tidak lupa saya kasih plastik ini ya plastik bekas ini mas bro memanfaatkan apa yang ada saja mas bro ya nah ini bekas pokopitnya kita ambil lagi dan kita taruh di bagian pangkalnya yang paling bawah ya nah seperti ini oke sekarang kita tanam bahannya ya nah kita tata seperti ini kita arahkan juga agar pancingannya mas bro seperti ini biar rapi nantinya ya nah untuk posisinya persis seperti ini mas bro ya kalau dari arah sini seperti ini persis seperti ini ya posisinya nah oke sekarang kita timpun tanah bagian pinggir-pinggirnya dulu untuk mengancing perakarannya ya biar tidak pindah-pindah mas bro tinggal yang bagian sini kita arahkan juga dan kita rapikan ya seperti ini sudah lumayan terarah ini untuk perakarannya ya mudah-mudahan ini nantinya bisa tumbuh subur mas bro nah keinginan kita kan tanam itu pertumbuhannya sangat subur dari keinginan kita juga ingin cepat jadi mas bro ya kalau saya biarkan tidak saya press pendek seperti itu tapi ya kemungkinan besar jadinya bisa cepat tapi kan kurang berkualitas kurang berkualitas kata orang-orang oke prosesnya sudah selesai kita siram sambil kita bersihkan ya supaya agak bersih sedikit lah walaupun tidak bersih bersih amat ya bersih bersih sedikit enggak apa-apa mas bro oke untuk kambium bekas potongan hasil cangkokannya kemarin ya sudah mulai berjalan ya sudah mulai ingin menutup itu oke kita siram keliling seperti ini kita putar lagi ke arah tampak depannya nah untuk tampak depannya seperti ini mas bro cukup lumayan lah ya bokel ya lumayan ya oke nah ini nanti bisa kita taruh di tempat yang agak terduh ya biar tidak terkena matahari langsung kalau sudah mulai pertumbuhannya sudah banyak tunas ya baru kita taruh di tempat yang panas biar pertumbuhannya lebih cepat lagi mas bro ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menginpirasi bagi teman-teman semua sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata-kata mohon dimaafkan ya oke terima kasih sudah mengikuti video saya jangan lupa like share komen dan subscribe ya dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya terima kasih mas bro selamat menikmati